Hei Weed Ais, dari mana nih? Ya, dari jalan-jalan lain Weed Eh Mas, mau nanya dong, tanggapan ini terkait Dragner Orat Mahun yang baru gabung sama FCV dan itu gimana Weed? Ya, ini jadi kabar bagus ya buat Dragner Orat Mahun Karena kan walaupun kontraknya masih tersisa Satu musim bersama Groningen Tapi pelatih Groningen sudah bilang bahwa dia tidak masuk skemanya Dan dengan dia hijrah ke Denver Ini berarti ada warna baru dari karir dia Dan ini sangat positif buat Dragner dan juga buat tim nasional Indonesia Oke, ini banyak yang skeptis sih, di Indonesia Kata ini, ini didipan lah, marketing lah Kalau gue bilang sih ini, it's okay Mau dibilang ini marketing atau apa Karena memang rekrutan seorang pemain Sah-sah aja kalau seandainya menjadi marketing Kita ingat David Beckham 2003 Direkrut dari Manchester United ke Real Madrid tentu Itu juga tidak lepas dari marketing Karena sejak Beckham datang, penjualan merchandise dari Real Madrid Terutama jersey bernama David Beckham ini Sangat menjuang tinggi, menaikkan pemasukan Real Madrid Hal itu biasa Dan gender juga dengan merekrut Dragner Orat Malun Ini Instagramnya melonjak tajam Dari sebelumnya 15 ribuan, sekarang sudah dua kali lipat Sekitar 39 ribu lebih Artinya target marketing mereka tercapai Tapi itu sah-sah saja Yang paling penting adalah Dragner Orat Malun dapat menit bermain yang banyak Yang cukup untuk bisa menjaga performa dia sebagai pemain Dan juga untuk tim nasional Indonesia Karena Indonesia punya pasan TD ya Betul Tapi skeptis yang orang TD Pan yang kita tahu ya SDFC itu punya salah satu orang Indonesia ya Ya, betul Ya, memang gender ini kan dimiliki oleh salah satu pengusaha Indonesia ya Sihar Sitorus ya Dan bekas juga kemarin pengurus PCC di era Johar Arifil saat itu ketemu umumnya Dan sah-sah saja ya Jika Sihar melihat potensi ini Potensi Dragner bisa mengangkat performa gender Karena gender sendiri ini tim promosi Dari divisi 2 sekarang ke divisi utamanya Liga Belgia Dan tentu butuh pemain-pemain baru yang bisa mengangkat performa tim Setelah melihat kualitas Ragnar ternyata Ragnar cocok dengan gaya main Yang diinginkan oleh gender dan akhirnya Ragnar Orat Malun direkrut oleh gender Nah, kalau emang sesuai keputusan Hantin nih Tom Haya sama Marcelo gimana gak direkrut sekalian dong? Ya, waktu yang kira kalau gue bilang ini karena mereka punya paspor Indonesia ya Karena Indonesia ini tentu tidak masuk kategori pemain Yudi Eropa Dan ada kuota kan untuk pemain non-Yudi Eropa Yang bisa bermain di setiap klub yang ada Dan tentu ini menjadi sebuah masalah buat setiap klub di Eropa ya Pasti juga ada pertimbangan-pertimbangan lain Tom Haya usianya sudah 30 tahun Dan tentu ini karirnya bisa dibilang sedikit lagi memasuki masa senja Tentu ini gender berpikir ke arah situ juga Kemudian Marcelino Ferdinand memang pernah main di TNZ di Belgia Tapi kita tahu jam bermain dia, menit bermain dia sangat sedikit sekali Sehingga wajar jika gender juga akhirnya lebih cenderung memilih Ragnar Orat Malun Sebagai pemain yang direkrut Nah karena beberapa pemain Indonesia kan jadiin bahan-bahan penting Kualitas tim nasibur belum beri tim Eropa Paling tekan dari Asia Kayak Arafai sama Hapner yang sempat ngomong Gue cuma jadiin bahan-bahan penting nih Gimana Bu? Ya ini kan sebetulnya kita tidak boleh cengeng lah ya Tidak perlu mengelenggarkan hal-hal tersebut ya Yang penting buat pemain-pemain kita yang main di liga luar Di Thailand, kemudian juga ada yang di Arhan main di Korea Ini harus lebih baik Harus tunjukin dong kualitas yang kita punya Tunjukin Kalau seandainya kualitas yang sudah dimiliki ini memang dibutuhkan oleh tim Pasti dia akan masuk starting line up Ini tentu jadi sebuah keniscayaan Yang artinya tunjukin dulu kualitasnya Urusan nanti dipilih atau enggak Ini adalah persaingan yang secara sehat Yang memang harus dilakoni oleh setiap pemain profesional Oke, musim sudah mulai populir Dimas kita bakalan ketahuan main di Rode 3 Harapan Bung Kais buat pemain abroad nih? Ya, mudah-mudahan pemain-main abroad kita Raklar Orat Malon, kemudian ada Sandy Wals Ada Asnawi juga yang main di liga Thailand Ada Arhan juga ini mendapatkan menitur main yang banyak Sehingga performa mereka terjaga, sentuhan mereka terjaga Dan efeknya tentu ini bagus buat tim nasional Indonesia di Rode 3 nanti Karena di Rode 3 kan kita di grup C itu berat Tiga tim langganan piala dunia Arab Saudi, Jepang, dan juga Australia Belum lagi ada China, ada Bahrain Tentu ini persaingan yang sangat berat Dan mudah-mudahan dengan mereka banyak berat berbain di klubnya masing-masing Ini bisa mengangkat performa mereka dan bisa mengangkat performa tim nas pada akhirnya Jadi tentu harapan kita tim nas bisa bersaing dan bisa lolos Paling nggak finish di tingkat 4 saja Di Rode 3 nanti untuk bisa dapat jatah ikat ke Rode 4 nantinya Sehingga bisa, ya, jaga peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2021 Terima kasih sudah menonton! Alkitabang di rumah kita sudah berkata Terima kasih sudah menonton! Assalamuali! Syaap! Terima kasih.